Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya Di regular class UM Academy Nah hari ini insya Allah Kita bakal sharing-sharing mengenai Topik osteomyelitis Nah sebenarnya sih Topik ini emang spesialistik Tapi gak ada salahnya untuk kita Mengetahui bagaimana cara Mediagnosisnya dan apa saja mungkin Tata laksana dan juga perawatannya Oke mungkin teman-teman Ada yang baru ketemu aku Ada juga yang sudah beberapa kali bertemu ya Kenalin lagi Saya Muti Arafo Zio Norma Olidina Bisa dipanggil Muti Insya Allah hari ini aku menjadi Teman belajar buat kalian Oke aku izin Turn off camera sebentar ya Karena Jaringannya unstable Dan juga saya izin Share screen sebentar Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dok Jadi mulai ya Sebentar Oke Teman-teman Kita mulai ya Untuk hari ini Kita bakal sharing-sharing Mengenai osteomyelitis Oke Apa sih osteomyelitis? Nah pasti teman-teman Sudah pernah sering dengar ya Kata-kata osteomyelitis Tapi sebenarnya Kita udah ngerti belum sih Osteomyelitis itu apa? Nah osteomyelitis itu Terdiri dari beberapa kata Dan dia itu Asal katanya dari Osteon, Muellinos, dan juga Itis Nah ini itu merupakan Greek words Atau bahasa Yunani kuno Untuk merumuskan Apa itu yang disebut Osteomyelitis Jadi osteomyelitis itu Artinya tulang Muellinos artinya sum-sum Dan juga Itis itu adalah Istilah atau kata akhir Untuk peradangan Nah sebenarnya Apa sih osteomyelitis itu Secara definisinya Jadi osteomyelitis itu Kondisi inflamasi tulang Tadi ya Itis itu inflamasi Osteon itu tulang Berarti kondisi inflamasi tulang Yang dimulainya dengan Adanya infeksi Pada pavitas Atau rongga medular Yang kemudian dia Nggak cuma diem disitu aja Tapi dia menyebar Melibatkan sistem Heart versian Dan juga cepat meluas Hingga melibatkan Periosteum Jadi disitu Tidak terlokalisasi saja Pada rongga medular Atau sum-sum tulang Tapi dia itu Meluas Hingga ke Periosteum Nah secara anatomis Mungkin Teman-teman masih ingat ya Jadi tadi Dimulai dari sini Dari bone marrow ini Sum-sum tulang Nah kemudian dia menyebar lagi Ke medular cavity Dan juga akhirnya dia Menyebar hingga Mengenai Periosteum Atau membran Yang menutupi Tulang Nah kemudian Etiologinya apa aja sih Teman-teman Nah etiologinya itu Pertama ada infeksi odontogenik Kemudian ada trauma Kemudian bisa juga karena Infeksi orofasial Dan juga karena operasi Eartogenik Atau Pembedahan Eartogenik Nah dari infeksi odontogenik itu Paling sering ya teman-teman Timbulnya karena Perluasan dari Relasi periapikal Kemudian juga jaringan Perikoronal Kemudian juga Persebaran dari Akista Dan juga perluasan dari tumor Nah kalau trauma Biasanya Kalau misalnya ada fraktur Terutama kempal fraktur Dia juga dapat Mengicu terjadinya Osteomalitis Karena infeksi tersebut Nah kemudian Untuk infeksi yang lainnya adalah Infeksi orofasial Contohnya Seperti yang bisa dilihat ya Ada periostitis Kemudian infeksi kelenjar Getah bening Kemudian Apses peritonsil Dan juga Atrasi Dan Karena juga Operasi Eartogenik Misalnya Abis ekstraksi juga bisa Kalau misalnya Dia tidak bersih Kemudian ada Infeksi lebih lanjut Ada komplikasi dari Ekso Itu bisa juga Mengakibatkan Terjadinya Osteomalitis ini Semoga Cukup jelas ya teman-teman Nanti kalau misalnya ada yang Kurang jelas Di interupsi aja Gak apa-apa ya Dibuka mic-nya Nah kemudian Faktor predisposisinya Itu ada dua faktor Sebentar Nah yang pertama Faktornya itu adalah Kondisi yang mengaruhi Resistensi host Ada diabetes melitus Kemudian Leukimia Malnutrisi Kanker Osteoporosis Anemia Kemudian Drug abuse AIDS Dan juga Imunosupresi Nah semuanya ini Adalah kondisi-kondisi Yang dimana Imun itu turun Teman-teman ya Kalau imun turun Berarti apa Hostnya Respon hostnya tidak baik Ketika respon host tidak baik Maka Penyembuhan Atau reaksi Host Terhadap infeksi Terutama infeksi pada tulang Di kasus ini Akan menurun Sehingga dia Menyebar dengan cepat Dan juga Meluas dengan cepat Seperti itu Nah yang kedua adalah Kondisi yang mengaruhi Faskularitas pada tulang rahang Di antaranya ada Merokok Diabetes mellitus Paget disease Osteoporosis Osteopetrosis Strapiradiasi Dan lain-lain Nah kondisi-kondisi ini adalah Yang mempengaruhi Atau menurunkan Faskularitas Atau Apa ya Perariran darah Pada tulang rahangnya Akan menurun Sehingga Kalau misalnya Tidak ada Faskularitas Berarti tidak ada Perpindahan Terisi Dan juga Akan menyebabkan Nekrosis dari tulang Atau kematian Pada tulang tersebut Sehingga terjadilah Osteomyelitis Nah Mikrobiologi Atau Bakteri-bakteri Yang menjadi Penyebab utama Terjadinya Osteomyelitis Ada beberapa teman-teman Seperti yang kita ketahui ya Faktor utama Atau etiologi utama Dari infeksi itu Terutama infeksi Pada Tulang Atau osteomyelitis ini Adalah bakteri Bakteri yang masuk Melalui trauma Melalui luka Dan lain-lain Nah Kenapa kita harus tahu Apa saja Bakteri yang Bisa menyebabkan Osteomyelitis ini Karena Untuk menentukan Terapi apa yang cocok Kemudian Antibiotik apa yang cocok Nah Biasanya Bakteri-bakteri Yang ada di layar ini Adalah Bakteri yang dominan Ditemukan pada Pemeriksaan HPA Jadi Nanti Tata laksananya Pasti ada Pemeriksaan HPA Untuk menunjang Atau menegakkan Diagnosis Nah disini ada Fustobacterium nucleotum Dia itu Gram negative Obligate Anaerob Jadi dia tuh Obligate ya teman-teman Dia cuma bisa Di lingkungan Di lingkungan yang Anaerob Kemudian Prephatola intermedia Dia gram negative Obligate Anaerob Sama dia juga Obligate Dia hanya bisa hidup Di lingkungan yang Anaerob Kemudian Peptostreptococcus Kemudian ada Actinomyces Dan juga Streptococcus Species Oke Bentar Nah kemudian Untuk patogenesisnya Ini aku bikin Gampang aja teman-teman Biar bisa Jadi infeksi yang pertama Itu dia tadi ya Terjadinya Mulanya itu Di medula Atau sum-sum tulang Infeksi yang tadi itu Menyebabkan Tekanan Intramedulari Meningkat Sehingga Kalau misalnya meningkat Berarti kan Mengganggu Faskularisasi Faskularisasi darahnya Akan Menurun Nah itu adalah Tanda-tanda Terjadinya Tahap Necrosis tulang Atau kematian pada tulang Kemudian Ketika Terbentuk pus Yang tadi Hanya di medulari Atau di sum-sum tulang Dia akan Berjalan melalui Canal Huffers Dan juga Flockman Untuk menyebar Keseluruh tulang Medular dan juga Kortikal Setelah itu Pusnya akan Memasuki tulang Kortikal Dan terkumpul Di bawah periasteum Nah Kondisi lokal ini Diperburuk dengan Terganggunya Supply darah Ke area tersebut Gitu Oke Tadi diingat-ingat ya Anatominya Dari medular Terus ke Sistem Huffers Kemudian langsung ke Tulang-tulang Luarnya Hingga ke Periasteum Nah Osteomalitis ini Dimulai dengan Invasi bakteri Pada tulang Kanselus terlebih dahulu Kemudian Diikuti Hipremia Inflamasi akut Kemudian Akan terjadi Peningkatan Permeabilitas kapiler Dan juga Akan terjadi Inflatasi Dari granulasi Nah Pada Kansus kronis Jaringan granulasi Kemudian Akan terbentuk Sequestrum Nanti kita lihat Sequestrum itu Seperti apa Akan terpisah Dari jaringan Sehat di sekitarnya Dan Akhirnya Akan membentuk Jaringan Periostel baru Atau juga Bisa disebut Involucrum Yang reaktif Juga Akan terlihat Di sana Oke Kita lanjut Ke Klasifikasi Osteomalitis Oke Disini Klasifikasinya Saya bagi menjadi Supuratif Dan juga Non-superatif Supuratif Ada tiga Untuk Non-superatif Ada Ada empat Non-superatif itu Ada Osteomalitis Supuratif Akut Kronis Sama Infantil Untuk Yang non-superatif Ada Focal Sclerosing Osteomalitis Atau Bisa disebut Condensing Osteitis Kemudian Diffuse Sclerosing Osteomalitis Kemudian Proliferatif Feriostitis Dan juga Osteoradioneklosis Yang pertama Adalah Acute Supuratif Osteomalitis Nah Biasanya Ini bisa terjadi Di maksila Maupun mandibula Tapi Dia lebih sering Atau Meluasnya itu Seringkali terjadi Hanya di mandibula Kenapa Hanya di mandibula Karena Vaskularisasi Di mandibula itu Lebih tinggi Kemudian juga Tulang kortikalnya Itu lebih Sedikit Sehingga Dia kan Lebih mudah Untuk Jalan Jalan Hepus Untuk Menuju Tulang Yang Lebih Luar Itu Akan Semakin Mudah Dan juga Akan terjadi Pada usia Berapapun Biasanya Pada bayi Pada bayi Biasanya Prognosisnya Buruk Karena Sangat Sakit Dan juga Kan Bayi masih Ketahanan tubuhnya Akan Lebih Rentan Dibandingkan dengan Orang dewasa Sehingga Dia biasanya Tidak dapat Bertahan hidup Dan Pada orang dewasa pun Dia akan muncul Rasa sakit yang parah Dan juga Peningkatan suhu Disertai Lymphadenopathy Regional Di sisi Yang Terjadi Osteomelitis Itu Nah Sintemnya Apa aja Kalau akut Pertama Dia Pastinya Ada Biasanya Penyebabnya Gigi Gigi Dengan Karyas Yang Dalam Pada gigi Di daerah Tersebut Dia akan Mengalami Mobilitas Biasanya Tentu Karena Dia Pasti Tadinya Mengalami Apses Kemudian Mungkin Gista Dan lain Sehingga Dia akan Mengalami Mobilitas Kemudian Kulit Di atas Tulang Yang terkena Bisa dirabak Itu biasanya Terasa hangat Kemudian Eritem Dan juga Nyeri Pada saat Palpasi Kemudian Bisa juga Terjadi Parestesia Pada bibir Kemudian Juga Dia mengalami Demam Melaysia Bahkan Anorexia Nah Terus Kemudian Di Daerah Intraoral Dan juga Extraoral Biasanya Akan ada Keluar pus Dan Pasien Pasti Biasanya Mengeluhkan Bau busuk Karena Nanah Yang keluar Tersebut Terima kasih Terima kasih telah menonton